Kemenangan atas Nepal rupanya tak hanya membuat Timnas Indonesia berhak lolos ke Piala Asia 2023. Ranking FIFA Timnas Indonesia juga mendapat dampak positif usai meraih kemenangan atas Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mengakhiri kualifikasi Piala Asia 2023 dengan meraih kemenangan besar. Tepatnya Scott Garuda mampu menaklukkan Nepal dengan skor telak 7-0 di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad, Kuwait City pada Rabu 15 Juni 2022. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia sudah menunjukkan permainan yang ciamik sejak awal laga. Bahkan Timnas Indonesia telah unggul 2-0 pada babak pertama. Dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Dimas Derajat pada menit ke-6 dan Witan Sulaiman pada menit ke-43. Pada babak kedua, anak Asus Sinteyong ini semakin mengganas dengan 5 gol tambahan sebagai buktinya. 5 gol tersebut dicatatkan atas nama Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Bagot, dan Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand. Hasil ini sekaligus membuat Timnas Indonesia mengamankan satu tiket menuju Piala Asia 2023. Pasalnya, Timnas Indonesia mampu menjadi salah satu dari lima tim dengan status runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan raihan 6 poin, Mark Klok dan kawan-kawan mengunci peringkat kedua di grup A. Sedangkan posisi puncak grup A sendiri dihuni oleh Jordania yang memiliki 9 poin. Sementara itu, kemenangan atas Nepal rupanya tak hanya membuat Timnas Indonesia berhak lolos ke Piala Asia 2023. Hal tersebut juga mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Dilansir bolasport.com dari perhitungan situs footballranking.com, kemenangan atas Nepal membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebanyak 11,31 menjadi 1019,10. Posisi Timnas Indonesia naik tiga peringkat di ranking FIFA dan sekarang menempati nomor 155. Sedangkan situasi berbeda terjadi untuk Timnas Nepal. Kekalahan dari Timnas Indonesia membuat Nepal kehilangan 11,31 poin. Posisi Timnas Nepal di ranking FIFA pun harus turun, tepatnya yakni turun satu peringkat ke nomor 175. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!